Kelas 9 kurikulum berdekaan kita masuk ke dalam halaman berapa lagi? 72 sesi ke-8 yaitu bermain. Unit 3 burung-burung di Indonesia. Bagaimana permainannya? Nah ini dia, bermain sebuah permainan tebak-tebakan dengan mengikuti instruksi atau perintah-perintah di bawah ini. Apa saja cara bermainnya? Nah ini nomor 1, buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang atau 6 orang. Kemudian nomor 2, persiapkan sebuah daftar kata-kata yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh dari burung. Misal paruhnya, jadi kamu tulis daftarnya paruh burung, sayap, ekor, apalagi. Nah itu dia. Kemudian nomor 3, kelompok pertama memilih kelompok yang lainnya untuk menebak sebuah kata dari daftar yang telah dibuat oleh kelompok 1 tadi. Nah kemudian nomor 4, kelompok pertama harus memberikan huruf pertama dari kata yang akan ditebak tadi sebagai petunjuk. Nah dan juga kelompok pertama harus juga memberikan penjelasan terhadap kata-kata tersebut. Nah bagaimana penjelasannya? Penjelasannya itu bisa jadi fungsi dari bagian tubuh burung tadi. Misal, kata yang diberikan itu adalah wings, sayap. Maka kata huruf pertama yang disampaikan kepada kelompok lawan itu adalah huruf W atau W. Dan penjelasannya adalah bagian tubuh ini untuk terbang. Nah seperti itu. Kemudian nomor 5, grup lawan harus mencoba menebak bagian tubuh tersebut menggunakan petunjuk yang telah diberikan, petunjuk ini ya, dalam waktu 10 detik. Nah kemudian jika grup lawan bisa menebak kata-kata yang disampaikan tadi, nah tim lawan itu memperoleh 10 poin. Jika gagal, kelompok yang memberi tebakan atau kelompok pertama yang memperoleh poin 10. Kemudian nomor 7, setelah itu grup kedua melakukan hal yang sama untuk permainan ini. Nah, dan bagaimana menentukan pemenangnya? Nah ini dia nomor 8, tim yang memperoleh poin paling banyak akan memenangkan permainan ini. Nah itu dia untuk permainan tebak-tebakan ini. Kemudian masuk kepada bagian ke-9, enrichment atau pengayaan. Nah apa pengayaan yang akan kita lakukan? Nah keterangannya adalah, pilihlah satu dari dua pilihan di bawah ini untuk membuat postingan di sosial media kamu. Nah kemudian lihat seberapa banyak like atau suka yang kamu peroleh dari postingan tersebut, dan seberapa banyak yang kamu peroleh komentar dari teman-teman kamu yang ada di media sosial tersebut, tentang postingan yang kamu buat tadi. Nah, yang pertama apa postingannya? Postinglah sebuah gambar dari burung lokal, artinya burung yang ada di sekitar rumah kamu ya, atau mungkin burung yang bisa kamu cari di media, di internet, dan buat sebuah laporan singkat tentang burung tersebut sebagai captionnya, atau sebagai keterangannya. Nah nomor dua, atau, ini salah satu pilihan lagi, atau yang kamu posting itu nomor dua, postinglah sebuah video pendek dari yang menjelaskan tentang burung lokal, dan buatlah laporan, laporan lisan ya, tentang burung tersebut. Laporan lisan nya tentu dalam, kamu jelaskan dalam video yang kamu buat tadi, video pendek yang kamu buat. Nah itu kamu posting, nah perhatikan, berapa banyak kamu dapat like, dan berapa banyak komentar yang kamu dapatkan dari teman-teman kamu, dan apa-apa saja komentarnya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.